selamat menikmati nah untuk uji coba kita kali ini di pohon kakao oke untuk mempercepat waktu kita mulai yang pertama kita siapkan endres endres kakao dari clone unggul tentunya nah ini saya ambil clone dv01 oke kita potong oke silahkan kamera mendekat kita potong ambil sekitar 3 mata tunas lalu kita siapkan ini bisa ininya plastik nah untuk plastik ini saya gunakan plastik gula yang ukuran 5 kg jadi dipotong kalau dibelah jadi potongnya kenapa saya menggunakan plastik ini plastik ini samar jadi kalau kita gunakan cepat menguap dibanding dengan plastik gula yang lalu untuk ikatan saya gunakan plastik es juga tapi yang roll ini kalau kita beli ukurannya 100 meter jadi untuk penggunaan bisa kita potong 1 meter atau 1 meter setengah jadi kita potong langkah selanjutnya adalah kita membuat sayatan seperti ini sayatan agak besar ya mungkin kita congel kulitnya nah seperti ini silahkan di oke nah seperti ini kemudian kita potong lalu entres kita sayat sebelah seperti ini usahakan pisau nempel di lutut atau di dada supaya tidak bergerak jadi yang bergerak adalah entresnya supaya menghasilkan sayatan yang simetris seperti ini kemudian ininya kita potong sedikit lalu kita luruskan setelah itu baru kita masukkan seperti ini lalu kita tutup dengan plastik gula yang ukuran 5 kg ini samar tidak nampak nah seperti ini kita rapikan lalu kita ikat dengan ikatan tali plastik es balon kita mulai ikatan dari bawah dulu dari bawah ini bisa ditarik ya sahabat bisa ditarik jadi lentur kemudian usahakan ikatan di bawah dua kali ikatan langsung lari ke bekas sayatan bekas sayatan di bawah kemudian sayatan di atas lalu ke paling atas seperti ini nah usahakan ikatan yang paling atas ini berkali-kali ya kalau bisa lebih dari tiga kali lalu kita ikat di sini tidak perlu diikat sebenarnya diseditkan saja lalu plastik ini kita tarik ke bawah supaya air hujan tidak kenang di kita kembang nah ini yang disebut sambung sisip atau sambung samping orang lebih kenal sambung samping tapi ada juga yang mengatakan sambung sisip seperti inilah data caranya sangat mudah dan bisa dipraktekkan di kebun masing-masing sahabat kalau ingin merehabilitasi atau perbajakan tanaman kakaunya silahkan kalau misalnya tidak ada tunas di bawah silahkan gunakan teknis sambung sisip ini kalau misalnya ada tunas silahkan gunakan teknis sambung kucuk nah untuk sebelahnya kita bisa buat sebelahnya jadi ini yang sebelah kanan ini yang sebelah kiri sama saja tadi sama saja ini teknisnya ini juga disayat ini ini kemudian kita ambil kulitnya agak susah entres cukup kita pakai dua mata tunas kemudian kemudian kita sayat sebelah saja yang disayat kemudian yang di sebelahnya cukup sedikit saja kita luruskan sudah lurus seperti ini kita pasang oke lalu kita tutup tutup kita ikat kita ikat disahakan ikatan harus rapih ya sahabat supaya pengembunannya itu bagus dan tidak masuk air sama air bujian kalau pengembunan pasti ada air cuma kalau air bujian pasti nanti akan terendam seperti ini untuk sebelahnya jadi kita buat dua belah kiri dan kanan sehingga nanti apabila tutup kita tinggal potong dari tas ini oke teman demikian tutorial yang bisa saya berikan mudah-mudahan bermanfaat silahkan buat teman-teman apabila ingin merembajakan tubuhnya dengan teknik seperti ini atau teknik seperti ini kepada kakau demikian dari saya Mang Omod apabila ada salah kata salah praktek saya minta maaf kepada Allah saya minta ampun jangan lupa sebagai motivasi buat Mang Omod jangan lupa like subscribe dan bunyikan lonceng Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ulangist